Intro Berjanji pemerintahnya akan memperkuat kemitraan khususnya di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat Strategi keamanan dan pertahanan baru yang disahkan pada Desember lalu Untuk memperkuat aliansi, Kisida sedianya mengunjungi Washington untuk berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Selain mengunjungi Amerika Serikat, Kisida akan menyambangi negara-negara G7 dalam safari yang dimulai pada hari Senin 9 Januari mendatang Kisida pemegang Presidensi G7 mengaku pertemuan dengan Biden sangat penting Dan lebih signifikan dibanding menampakkan muka saya sebagai Presiden G7 Di bawah kebijakan pertahanan baru, Jepang membeli ratusan rudal tomahawk Amerika Serikat Dan rudal-rudal jelajah jarak jauh lainnya Pembelian ini ditujukan untuk memperkuat pertahanan dan mengantisipasi serangan potensial Jepang dilaporkan akan memperkuat pertahanan di barat daya negara itu seiring eskalasi situasi di Taiwan Selain itu, Biden dan Kisida dilaporkan akan membahas program rudal balistik dan nuklir korun Juga mewaspadai langkah Rusia usai Moskow menginvasi Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!